Kerajaan Pajang Kerajaan Pajang adalah sebuah kerajaan yang bercorak Islam yang terletak di pedalaman Jawa Tengah, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Sejarah Kerajaan Pajang Berdirinya Kerajaan Pajang menandai peralihan pusat kekuasaan Islam dari daerah pesisir Jawa ke daerah pedalaman dengan corak agraris. Kerajaan ini menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa yang berada di pedalaman. Yang berdiri pada tahun 1568. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, pendiri Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Jakatingkir. Sultan Hadiwijaya adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang sebagai Adipati. Pajang awalnya merupakan daerah bawahan Kerajaan Demak. Ketika Kerajaan Demak runtuh, Sultan Hadiwijaya meningkirkan rajanya Arya Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Langkahnya ini sebenarnya ditentang oleh Sunan Kudus. Sultan Hadiwijaya keluar dari pengaruh politik dan keagamaan Sunan Kudus yang sangat dominan pada masa kejayaan Kesultanan Demak, dan memilih dengan sengaja hidup dalam tradisi keagamaan Sunan Kalijaga yang syarat dengan unsur kultural dan filosofis. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Pajang Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya tahun 1568-1583 Masehi Jakatingkir atau ditulis juga Joko Tingkir adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Arya Pangiri atau Ngawantipura tahun 1583-1586 Masehi Arya Pangiri atau Adipati Demak adalah putra mantu dari Sultan Hadiwijaya yang diputuskan dalam sidang keluarga meneruskan tahta Kesultanan Pajang dan berhasil menyingkirkan Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benawa atau Prabuwijaya tahun 1586-1587 Masehi Pangeran Benawa memerintah Kesultanan Pajang dengan sangat baik dan adil terhadap penduduknya, baik penduduk asli maupun pendatang yang berasal dari Demak. Masa Kejayaan dan Runtuhnya Kerajaan Pajang Puncak Kejayaan Kerajaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang berkuasa kurang lebih selama 15 tahun. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Dora, dan Kediri. Pada masa kejayaannya, sektor pertanian mengalami perkembangan berupa pertanian sebagai mata pencaharian utama di Kerajaan Pajang. Perkembangan di bidang pertanian didukung letaknya yang berada di dataran rendah mempertemukan sungai Pepe dan Dengkeng, sehingga menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Setelah berkuasa selama 21 tahun, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran hingga runtuh pada tahun 1587. Kerajaan Pajang